Siapa yang nyangka kalau menu ini bikin ubi ungu jadi naik kelas guys Cuci bersih ubi ungu sambil disikat-sikat kayak gini biar terlepas dari tanah liatnya ya guys Kemudian dilap-lap Kalau udah kemudian dikupas-kupas aja kulitnya sampai bersih Lalu dipotong-potong kayak gini ya guys Sampai terpotong kecil-kecil aja Kalau udah dikukus kurang lebih 30 menit sampai empuk Kalau udah masukkan ke dalam baskom kayak gini Kemudian bagi jadi 2 bagian ya guys Bagian pertama dihalusin kayak gini guys pakai elat Kalau udah bener-bener halus kayak gini Kemudian tambahkan sari pati tebu Tambahkan juga SKM Lalu diaduk merata kayak gini ya guys Sampai semua tercampur Dan dia agak lengket-lengket gini Kemudian kita sisihin dulu Lanjut disini aku mau bikin lemnya dari terigu yang dicampur sama air Lalu pisahkan kulit lumpia dari satu sama lainnya kayak gini guys Biar memudahkan kita buat mengisinya ya guys Bentuk bulatan-bulatan ubi-ungunya tadi Kemudian ditaruh di kulit lumpianya Tambahkan juga dark coklat Lalu digulung-gulung aja kayak gini Pinggir-pinggirnya tinggal dikasih lem dari terigu yang udah kita buat tadi ya guys Kemudian lipat kedua sisinya sambil ditekan Lalu sambil dikasih lem lagi biar merekat kuat Agak ditekan sedikit ya guys saat menggulung biar dia gak ambiar saat digoreng nanti Terus digulung-gulung aja sampai semua habis Pastikan ini rapat banget karena nanti bisa ambiar guys karena ada coklatnya Kemudian panaskan minyak dan ini digoreng satu persatu aja kayak gini Pakai api sedang aja tapi minyak sudah harus panas banget ya guys Jangan lupa dibalik juga biar matangnya merata Dan satu lagi tips jangan kelamaan Nanti dia bisa meledos guys Sebagian ubi-ungunya yang lain Aku getok-getok aja pakai palu kayak gini Kemudian dilumat-lumat sampai dia agak halus Lalu tambahkan sari pati tebu Terus diulek-ulek sampai dia halus kayak gini ya guys Kemudian capur tepung ketan Tepung maizena Sari pati tebu Dan juga susu Diaduk merata aja kayak gini Sampai mencair Kalau udah tambahkan 3 sendok makan minyak sayur yang baru ya guys Jangan bekas goreng pindang apalagi kelotok Kemudian dikukus dan ini sambil disaring Biar hasilnya halus dan gak bergerindil ya guys Boleh dikasih pewarna juga Tapi aku pengen yang putihan guys Sambil menunggu matang Aku mau sangrai dulu tepung maizena Dan ini yang udah 25 menit Tambahkan margarin Biar dia lebih gurih dan makin lumer ya guys Diaduk merata aja kayak gini Kalau udah taruh di atas tepung yang udah kita sangrai tadi Bagi jadi beberapa adonan Biar memudahkan kita saat membentuk ya guys Lalu isi dengan ubi Yang udah kita lumatkan tadi Di tengahnya kayak gini Lalu ditutup Sambil dijiwit-jiwit ya guys Biar dia gak ambiar Kemudian digulung-gulung aja Dan ini hasilnya Cakep banget kan Ini molor lumer Ini moci gulung guys Dan ini lumpianya DBM ditonton resah Gak ditonton Bikin penasaran